selamat menikmati hari ini gue pengen bikin challenge, kita menantang diri kita sendiri untuk pergi ke mall Stain City yang kata isinya orang-orangnya rapi-rapi, habis-habis ya maaf minggu lagi, aduh maaf dan ini hari Sabtu dan kita bakal malam mingguan, tapi kita gembel dengan posisi kita gembel ya gembelnya gak kayak compang-camping, enggak, cuman bajunya baju bertidur maksudnya gak makeup gak makeup, dan kita pake baju tidur, ini baju gue, Supreme KW sama celana pantai nah ini baju Bali ya, belinya cuma 10 ribu di Krishna sama celana boxer yaa boxer mantap guys jadi kali ini kita mau menantang diri kita untuk pergi ke mall Stain City yang isinya anak-anak hypebeast biasanya dengan baju tidur tapi, ada kelebihan kita satu kita bawa GTR parkir eval ya jadi kita bakal naik GTR ini mobilnya lagi gue bawa dan kita bakal parkir VIP di lobi yang kata rame banget itu kalo lagi sore-sore banyak orang yang lagi nunggu taksi dan kita bakal naik GTR, menuju ke Sensi tapi baju kita gembel gini biar orang, kita liat reaksi orang-orang sekitar kayak gimana apakah kita diketawain atau gimana, gak tau ya soalnya ini bajunya bener-bener baju tidur natasnya pake kos Krishna celana boxer dan gue pake baju Supreme Kelapa 2 Supreme Pasar Kelapa 2 dan celana boxer juga bukan boxer, celana pantai lebih tepatnya jadi, yah ini jelas oh iya, sendal juga gue pake sendal sleep on juga ya, jadi ikutin terus perjalanan kita menuju Sensi kita mau liat reaksi orang-orang disana kayak gimana semoga aja ya ini gak jari-jari kamar sih sebenernya ya cuma, baju tidur aja maksudnya gak gembel kayak tali ntar kita memakai camping gitu, enggak memakai baju tidur aja oke, ikutin ya ini agak hujan perjalanannya sebelum kita mulai vlog ini gue mau kasih informasi dulu buat kalian nah, jadi bagi kalian yang suka nitip-nitip barang dari luar negeri kalian wajib follow nitip underscore nata jadi tanggal 8-13 Mei ini gue dan Natasha bakal pergi ke Bangkok dan si nata buka PO untuk barang-barang yang kalian bisa titip beli ntar jadi wajib follow kalo kalian pengen nitip barang jangan lupa juga follow jprogerets buat kalian yang hobi-hobi modif mobil karena disini gue ada Carpart Consignment Store yang menyediakan berbagai macam barang-barang part-part modifikasi mobil yang harganya terjangkau dan barangnya mantep-mantep jadi jangan lupa follow jpro underscore gerets oke, lupa juga subscribe channel gue di bawah pencet tombol merahnya kalo kalian pake bahasa Indonesia tulisannya berlangganan subscribe itu gratis dan jangan lupa juga aktifin notifikasinya biar kalo gue upload video kalian langsung dapet notif, pencet tombol loncengnya dan satu lagi jangan lupa juga follow instagram gue at jonathan salim lihat ada disini namanya kalian bisa lihat dan instagram natasia juga ada disini at natasiacanayanya2 oke jangan lupa di follow udah siap? sayang kita udah nyampe lobi sensi tapi bukan lobi yang ini ya? atau lobi depan lagi? ayah cukup liat tau kan? di depan rame rame gitu ini masih lobi yang samping loh bukan lobi yang depan aduh kita ke lobi yang depan guys let's go warah-warah sih coba liat wajinya ngalah gak bagus mau jelit-jelit amat nanti kita gak comang camping liat guys, di depan rame bak jing rame bak rame sekali gengs oke, tuh di depan rame banyak banyak orang-orang yang nunggu huber ya jadi besoknya kita nekatin aja kita parkir nih disana depan rame situ kayak gini guys langsung liat lobi nya rame sekali udah siap belum agak-agak ngeri gua udah parkir gengs ntar ya, gua kumpulin itu dua-dua ya cuman tetep aja liat yang lain di dalam sana kemejaan ceweknya udah pake rapi lah pokoknya ya sinarazal lagi prepare pake gincu oke, mari kita turun semangat belom kacemate pake coba coba tes 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 kalo kacemate gimana lu kemok-megang kemok mau ngga dua iya kan kayak yang cicing mau ngga dua gitu ayo kita turun aku yang tip gini dong tunggu apa sendalanya nyelip es gak gini turun gengs emetery juga yang terang tanda wuh gak atas ya oke kita udah masuk kita udah masuk gengs ke dalam orang2 kayak gak expect gitu gak kenapa kita masukin uji kita liat liat yuk diusir kayak gitu kita mau makan apa oh iya udah iya dia mau beli softline jadi kita komplik kita liat nih orang2 sekitar tuh orang2 liatin orang2 liatin orang2 liatin kenapa sih apa yang salah dengan pakaian kita yaudahlah ya biarin lah ya mau2 suruh lo lah eh untung lo ke daster coba nih pake daster jadi dia rencananya pake daster bali tapi orang2 tetep liatin kita semua gitu jadi kita ngoptik kita ngoptik dulu udah ada hampir 5 menit ya yaudahlah yaudahlah tadi kita udah beli softline patah-patah sana matanya uuhh biru warnanya beri banget cuy terus disana ngomongnya digiumin iya kak iya kak kita udah panggil kan iya kak ada yang bisa dibantu kak dibilang gitu kan terus atasnya ngomong iya kak mau cari softline oh iya sebentar ya 5 aja 5 menit dia ngelainin orang2 yang baru masuk didainin duluan 5 menit kak gak betul lah ya gak apa-apa lah ya udah amat udah amat ya udah 5 menit surah yuk bebas yuk kita cari apa kita liat bioskop dulu yuk yuk jadi kita mau nonton avenger gengs kalo ada tiket soalnya rame banget ntar kalo misalnya kita nonton ntar gua spoilerin kok kita kesini rame banget karena minggu coy ini gua diliatin ya tadi atasnya lebih gemel dari gua sebenernya gua masih agak rapih dikit ya lu masih pake topi ini gua masih pake topi bagus masih pake tas bagus gua gua lau aja bali walaupun meleknya suprimlah ini, baju tulisannya bali udah gak apa-apa kita itu harus pendek kamu udah cantik cantik aja ya tede orang gak ada yang kayak gini gue ngelot gue doang yang kayak gini gak ada yang ya ya kita cari bioskop cari ada kamar ada kamar di atasnya ada orang liat di atasnya gak? dia liat tadi ada orang ngeliatin botol semua ini yang depan gua juga ngeliatin botol kok gak ada yang ngeliatin gua sih ngeliatinnya lu? iya omg ini ya omg lepas nih lepas nih ntar lepas lu malu lu kalo gua lepas lu yang malu gak apa lah ya pede itu baik gimana kita? kita lagi makan di pensius tadi mau nonton cuman gak ada tiket karena avenger tuh laku keras ya jadi avenger kenapa bisa laku banget gua gak tau bingung ya yang pasti marvel bakal kaya banget gara-gara film ini karena udah 2 hari gua nyari tiket gak ada tiket karena kamu curang hari pertama kamu langsung nonton dia nonton duluan geng kita mau makan dulu habis itu gak tau mau belanja natasnya udah makan? udah makan? gua udah capek diliatin orang-orang ya tadi dia ketemu temennya terus temennya rapi banget ya yaudah kamu mau beli apa? yuk aku tungguin tadi guys tadi gua abis temenin natasnya belanja tuh dia abis menghaburkan uang kan tau gak sih dia tadi tuh orang pada keliatin bang natasnya dari tadi diketawain tapi natasnya doang yang diketawain makanya anak gua enggak karena emang natasnya jauh lebih gembel sih ini sebelah orang ketawain gua juga itu tadi oke mungkin abis dari sini kita baru balik sekarang natasnya lagi pengen nyari skin care biarkan kita tinggalkan saja dia kalo nungguin cewe belanja itu capek jadi mendingin lebih baik kita berdiri di depan sini di bantaran-bantaran biarkan dia yang mengurus semuanya ntar kalo dia udah selesai tinggal kita jalan lagi betul kan guys? bagi kalian yang punya pacar pasti kalian mengalami hal-hal seperti ini mungkin jadi kegembelan kita hari ini di Senayan City mungkin sebentar lagi akan berakhir karena kita akan pulang abis dari sini kita akan balik ke mobil dan ini merupakan tantangan yang terbesar karena di lobi itu rame banget pasti ini kan malam mingguan di lobi pasti rame dan natasnya masih dalam dan kita bakal melewati orang-orang itu dengan baju gembel masuk ke dalam mobil gimana bu bos? udah belahnya bu bos? setidaknya sih tidak terlalu walaupun baju eh baju boleh gembel belanjaannya banyak bosku iya serem banget emang ini bu bos eh eh mojaknya sih oleng 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 yo sekarang kita mau sekarang cemilan kita ke bawah bro ke bawah aku penasaran pas kita keluar pas mobil ya iya itu itu juga karena rame banget sih pasti udah malam banyak orang-orang yang mau nantri-antri kita ngantri di depan mungkin mungkin mobil nanti kita bakal keluar dari tadi dia udah ngeleng ah malu eh bayangin aja orang nanti ke gue semua gak selu karena gue gemel banget itu mau masih gak gemel gak gue ketolong topi kalau gak ada topi juga mampus gue kita udah selesai mungkin muter-muter di dalam dan sekarang kita tinggal saatnya balik ke mobil dan ini saat-saat yang tegang karena di depan rame banget mari kita arahin kameranya ke depan aja ya biar kalian bisa liat reaksi orang-orangnya oke 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 selamat menikmati buka sayang oke guys kita agak hoki karena ada mobil-mobil lewat ya jadi kita gak terlalu keliatan pasti ada juga sih yang menawahin kita karena dari kemarin kita emang udah sering diketawain ya dari tadi emang sudah dikemarin dari tadi siang dari tadi sore maksudnya jadi kita ketawain terus sama orang jadi kita udah kebal jadi ya sudah lah ya ya mungkin begini aja video kita video mempermalukan diri sendiri ini ya gak apa-apa lah ya ya sebenernya ya guys mungkin videonya segitu aja ya videonya gak gimana-gimana banget lah ya karena gue juga cuman berduaan disini jadi gak ada yang bisa megangin kamera jadi gue cuman megang kameranya sendiri jadi gak bisa ngeliatin reaksi orangnya dengan maksimal kayak gimana dan pas jalan keluar dari mall juga ada untungnya ada ruginya untungnya banyak mobil yang lewat jadi gue gak terlalu keliatan ketutupan mobil jadi gak ada yang ngetahuin gue tapi ruginya orang jadi gak ngeliat gue masuk ke CTR-nya gitu jadi gue gak bisa ngeliat reaksi orang kaget ya dan gue cuman megang kamera sendiri jadi gak ada yang gak ada yang bisa bantuin gue megang kamera ngeliatin reaksinya dan video ini juga gak direncanakan sebenernya jadi ini video dadakan bikinnya karena gue tadinya tuh cuman pengen menggembel ngantangin si Nata berani gak lu kalau ngembel di Sensi tadinya gue gak mau vlogin cuman pengen seneng-seneng aja cuman gue voting akhirnya di Instagram kayaknya seru kalau di kontenin ternyata kalian pada nyuruh bikin konten jadi gue pingin kontennya kayak gini apa adanya gak ada persiapannya cuman buat iseng-iseng aja ya gue anggap video ini menjadi kenang-kenangan gue karena sudah berani menggembel di Senen City bersama Natasia gitu ya ini iseng aja sih gak emang gue gak serius mau sosial eksperimen atau kayak gimana cuman iseng aja ya begini videonya lah mungkin kalau kalian suka acuin di bawah atas aja kalau suka ke bawah atasnya kalian mungkin kalau kalian suka kayak gini videonya ntar next sec ke depan gue bakal bikin video-video kayak gini tapi lebih serius lagi yang bener-bener eksperimen kalau ini kan cuman asal-asalan doang gitu yah serah kalian suka atau enggak yang pasti jangan lupa subscribe channel gue dan share video ini biar makin banyak orang yang tau channel gue dan channel gue bisa lebih makin berkembang dan gue bisa makin semangat bikin videonya oke jangan lupa follow instagram gue dan Natasia ada disini sip thank you for watching see you in the next video bye-bye 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 Terima kasih.